Bolehkah petugas menyita atau menahan motor kita jika kita tidak bawa SIM? Jadi kita akan membahas tentang apa yang bisa disita atau ditahan oleh polisi atau biskub ketika kita melanggar lalu lintas. Jadi yang disita atau yang ditahan itu tidak sembarangan teman-teman, ada aturannya. Itu diatur di PP80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan di jalan ya. Diatur di pasal 32 ayat 1. Petugas pemeriksa kendaraan bermotor di jalan dapat melakukan penyitaan atas. A. Surat izin mengemudi. B. Surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK ya. C. Surat izin penyelenggaran angkutan umum. D. Tanda bukti lulus uji. E. Barang muatan. Dan atau F. Kendaraan bermotor yang digunakan melakukan pelanggaran. Jadi kita fokus ke penyitaan terhadap motornya atau mobilnya, kendarannya. Kapan itu dilakukan? Itu diatur di ayat 6-nya ya. Nih, kita bacakan penyitaan atas kendaraan bermotor. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1? F. Dilakukan jika. Nah, jadi penyitaan terhadap kendaraan bermotornya, mobilnya, atau motornya ditahan apabila A. Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan yang sah pada waktu dilakukan pemeriksaan kendaraan di jalan. Jadi kalau kita tidak bawa STNK, motornya atau mobilnya bisa ditahan. B. Pengemudi tidak memiliki surat izin mengemudi. Nah, jadi kalau kita tidak punya SIM, kendaraan juga bisa ditahan atau disita sebagai barang buktinya. C. Terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor. Nah, kalau kita pelanggarannya tentang persyaratan teknis dan laik jalan, misalnya mobilnya dirubah-rubah gitu ya, bentuknya dirubah-rubah atau motornya dirubah-rubah, itu bisa ditahan atau disita motornya sebagai barang bukti. Yang D. Kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana. Itu barang bukti hasil kejahatannya. Yang C. Kendaraan bermotor terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal orang atau luka berat. Nah, jadi kalau terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat atau meninggal, maka kendaraannya bisa ditahan. Tapi kalau ruka ringan, tidak disebut di sini ya. Nah, kalau begitu kapan SIM bisa ditahan? Nah, untuk SIM bisa ditahan itu, itu diantuk di ayat 2-nya, penyitaan atas surat izin mengemudi, sebagaimana dimaksud pada ayat 1-1 dilakukan atas setiap terjadi pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi, kalau untuk menyita SIM atau menahan SIM ini, pelanggaran apapun boleh dilakukan untuk menahan SIM-nya sebagai alat bukti. Lalu kapan ditahan STNK misalnya? Di STNK di ayat 3-nya, penyitaan atas surat tanda nomor kendaraan bermotor dilakukan jika pengemudi kendaraan bermotor tidak membawa surat izin mengemudi. Jadi, STNK itu bisa ditahan apabila kita tidak punya SIM. Nah, kira-kira itu dia. Yang biasa ditahankan SIM, STNK, atau mobilnya ya. Nah, kita sudah tahu kapan bisa ditahan motor atau mobilnya, kapan bisa ditahan SIM, kapan bisa ditahan SNK. Intinya, kalau untuk SIM, setiap pelanggaran apapun bisa ditahan SIM-nya. Namun, kalau untuk STNK disita apabila tidak punya SIM, paham ya? Dan, untuk kendaraan bermotor yang bisa ditahan, kita sudah bahas tadi. Itu dia. Mudah-mudahan menambah wawasan kita. Terima kasih. Tetap bersama Bang Beni, membahas hukum dengan bahasa sederhana. Elang Mau, pelopor anti-kesuwenang-wenangan.